Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengatakan harga telur ayam akan turun dalam 2 pekan ke depan. Dikutip dari Kompas.com hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau harga komoditas pangan di Pasar Cicaham, Bandung pada minggu 28 Agustus. Presiden mengatakan harga telur ayam berflukturasi karena memang tidak lepas dari kenaikan harga pakan ternak. Namun demikian, Jokowi yakin bahwa kondisi ini akan penahan lahan kembali normal dalam 2 pekan ke depan. Harga telur ayam, Laman Sistem Pemantauan Harga Pasar dan Kebutuhan Pokok, Kementerian Perdagangan menyebutkan, harga telur ayam secara nasional berada di kisaran Rp31.300 per kilogram per Jumat 26 Agustus. Harga itu mengalami kenaikan Rp2.000 dari sebelumnya pada 26 Juli sebesar Rp29.300 per kilogram. Sementara harga telur ayam paling murah di Jambi Rp27.300 per kilogram pada Jumat 26 Agustus. Sebelumnya pada Kamis 25 Agustus, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan penyebab kenaikan harga telur ayam. Salah satunya adalah pencairan bantuan sosial yang digabung per 3 bulan. Untuk menahan laju kenaikan harga telur ayam, mendat mengaku mendapat masukan dari pengusaha agar bantuan sosial dicairkan per bulan. Demikian informasi terkini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kotalan. Terima kasih telah menonton!